Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tampilan atau UI dari Retro Arts yang membosankan, yang boring. Jujur, ini menurut saya agak sedikit boring dan untuk UX-nya atau mungkin user experience-nya kurang gitu. Karena agak bingung aja sih ini yang mana yang harus dipilih kalau misalnya mau settings gitu, jujur kurang enak. Saya lebih enak dengan tampilan PS3 atau tampilan XMB ya sebutannya gitu. Jadi ini adalah tampilan default-nya secara default dari Retro Arts kalau kalian pertama kali nginstall. Atau juga sih kalau kalian pakai versi mungkin Xbox atau mungkin versi mungkin Nintendo Switch atau mungkin Android tapi disini saya menggunakan yang versi PC ya. Jadi untuk menggantinya gampang banget tinggal kalian klik ke settings gitu tapi kalian jangan cari yang namanya user interface gitu. Tinggal kalian cari aja yang drivers atau yang paling atas ya. Jadi ingat jangan yang user interface karena disini ada namanya yang user interface gitu. Kalian mau obok-obok pun gak akan ketemu gitu untuk yang tampilannya diganti gitu di Retro Arts ini. Jadi kalian cukup ke drivers aja gitu dan tinggal kalian pilih aja untuk yang tombol confirm-nya atau yang kalian pilih gitu. Dan disini untuk yang menu gitu ya disini yang ketiga dari bawah disini kalian bisa pilih dari Ozone gitu. Ini adalah tema Ozone. Kalian tinggal ganti aja ke XMB gitu walaupun untuk yang era GUI dan GLUI gak tau juga sih saya belum coba ya. Tapi saya lebih enak kayaknya pakai yang XMB aja karena jujur menurut saya menarik gitu untuk tampilannya. Nah setelah itu tinggal kalian ke main menu dan disini kita akan merestart untuk Retro Arts-nya ya. Nah nanti setelah merestart nanti bakal langsung berganti untuk tampilannya jadi kayak gini gitu. Nah setelah itu tinggal kalian setting-setting gitu ya kalau misalnya kalian gak mau misalnya menampilkan tab favorit gitu misalnya. Di setting ya kalau gak salah saya juga lupa sih. Jujur ini banyak banget gitu settings-nya gitu. Ini sama kayak PCSX2 tapi lebih ribet gitu karena ini mungkin aplikasi yang menampung banyak emulator sih walaupun gak semua ya. Untuk CMU, PS3, dan PS2 pun masih percobaan. PS2 masih percobaan, PS3, CMU belum ada. Untuk Nintendo Switch juga belum ada. Untuk Xbox juga belum ada. Jadi ya mungkin ini untuk yang emulator-emulator kayak misalnya PS1, SNES, dan sebagainya. Pokoknya konsol-konsol yang masih yang lama gitu. Kayak misalnya Atari atau Sega gitu-itu ada gitu untuk emulatornya. Cuman untuk emulator yang saya pake sih yang sering saya pake dan yang lebih modern belum ada gitu. Mungkin nanti 1 tahun atau mungkin 2 tahun lagi mungkin bakal dimasukin. Mungkin itu juga mungkin ya saya juga gak tau gitu karena saya bukan developernya juga. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya gampang banget. Tinggal kalian klik ke settings aja terus kalian cari aja yang namanya drivers. Jangan yang user interface karena mau diobok-obok sampai mungkin sampai hancur pun gak akan ketemu gitu untuk yang mengganti menu. Karena jujur awalnya saya mencari di user interface gitu karena yang namanya menu ini ya harusnya memang di user interface gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!